Sidang etik Kompas Agus Nurpatria digelar di gedung TNCC Polri mengagendakan pemeriksaan 14 orang saksi saudara antara lain mantan Karopaminal Polri, Brigjen Hendra Kurniawan serta dua personal polisi yang telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat, yakni Kompol Cuk Putranto dan juga Kompol Baikuni Wibowo Setelah pemeriksaan saksi dan alat bukti, Komisi Kode Etik Polri akan langsung menjatuhkan putusan malam ini atau dini hari esok ANP ini, dia bukan hanya melanggar satu pasal dia melanggar beberapa pasal selain merusak barang bukti CTV, ada juga pelanggaran lain pada saat melaksanakan olah TKP ya sama, jadi satu orang itu bisa melanggar beberapa pasal yang disangkakan oleh tim dari ITSUS maupun tim dari PROPAM ini semuanya dibuktikan nanti di dalam proses persidangan Kode Etik Tak hanya sebagai terduga pelanggar Kode Etik Polri Saudara Kombes Agus Nurpatria juga telah ditetapkan tim khusus Polri sebagai tersangka perintangan pengusutan pembunuhan Brigadir Yosua bersama dengan enam polisi lainnya termasuk Irjen Verdi Sambo Kombes Agus Nurpatria menjabat sebagai Kepala Detesemen A Biro Pengamanan Internal Divisi PROPAM Polri yang dikomandani oleh Verdi Sambo diduga ia melakukan sejumlah pelanggaran sekaligus yakni berperan mengambil dan merusak rekaman kamera CCTV di sekitar rumah Verdi Sambo ia diduga turut merusak tempat kejadian perkara dan melakukan pelanggaran prosedur olah TKP lebih jauh Saudara Agus Nurpatria diduga terlibat dalam mengarahkan pemeriksaan saksi dan prarekonstruksi yang mendukung skenario baku tembak di rumah dinas Verdi Sambo selamat menikmati